Bagus kalau ada gitu Masuk ini yang Masuk ini Masuk ini Masuk ini Masuk semua ini Itu Jadi menurut kami Itu sangat menyalahi aturan Karena tidak sesuai dengan Permintaan LKPP yang Di upload ke dalam sistem Sehingga berani untuk Berkontrak Membesarkan jugaan kami bahwa ini Sudah jangan sampai ada Pengaturan di luar daripada sistem ini Sehingga berani untuk Berkontrak Itu Mungkin hanya itu yang bisa saya Sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi D D D Alin dengan D Adikan Maksim Masih soal Model ini Kenapa kita mendaurukan Adik-adik yang berbicara Menyampaikan Ini Supaya Kita bisa lebih fokus Pembicaraan kita Harahnya Kita dengarkan dulu Harahan Oke Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Perkenalkan nama saya Ansar Saya Ketua Umum Ketua Umum Ketua Umum Ketua Umum Ketua Umum Ketua Umum Yang pertama-tama yang saya hormati Dan kami banggakan Orang tua kita Bapak Sekretaris Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Yang kami hormati pula Ada Orang tua kita Pak Instruksi Korat Provinsi Sulawesi Barat Dan kemudian Ada Kepala Kespampul Dan kemudian Wah Iya Kemudian ada Kekantar saya Pak Saleh Rahmat Kalau beli ini akrab dengan saya Banyak saya bilang Kalau misalnya Pengamanan lebih bagus Kalau kita Karena memang Cara Pengamanan Nge Mahasiswa Itu memang Agak lebih Berlapit Dan manis Jadi Yang pertama-tama Ingin saya Sampaikan adalah Rasa syukur Dipada Allah Sampai Allah Tunggu-Nya Maha Esa Peskipuan Rahmat Dan karunianya Sehingga Hanya Ingin menekankan Bahwa Dari Modus itu tadi Dari Dinas Pendidikan Itu sudah jelas Bahwa Dugaan kami Kenapa Kami menjuga Bahwa ada Permainan di dalamnya Karena Itu Almarhum Adik daripada Pasek Di sebesar Taringan Bukti-bukti Yang kami lampirkan Ada Bukti transfer Dan kemudian Itu dijanjikan Proyek pada saat itu Pada saat kita Tapi sebenarnya Ini adalah Dosa besar Untuk kita Karena sudah Almarhum Tetapi ya Mohon maaf juga Karena ini bagian Daripada Ya Seperti inilah Untuk mengungkap Fakta-fakta Keadaan yang Memaksakan kita Jadi Kenapa kami Menduga Karena Dibuktikan Dengan Data-data tadi Yang kami Maksud Bahwa Seharusnya Seharusnya Ada beberapa Tahapan Yang harus Kita lalui Artinya Apa yang harus Kita lalui Itu kan Tadi sudah dijelaskan Bahwa harusnya Dikeriksa dulu Inspektora Kalau Pak Dignas Sudah mempengen Teknis Teknis Mempengen Teknis Dan disampaikan Kepada Inspektora Baru melakukan MC0 Tetapi Yang terjadi Setelah MC0 Baru Kelaksana Mencari Tukan Tapi yang terjadi Sekarang itu Barang yang sudah Material Sudah ada di lapangan Belum ada Tukan Belum ada Kita mencari Tukan Logika sederhananya Bahwa memang Itu sudah Dibersiap Dugaan Itulah yang Memuatkan kami Bahwa Pada saat Pembagian Transfer-transfer Ini itu Bisa Bisa diduga Di situ Bahwa memang Ini diberikan Kepada ini Karena Sudah dijanjikan Sebelumnya Nah itu yang pertama Yang kedua Ada beberapa juga Kayak Swakelola Ini kami menduga Bahwa ini adalah Modus bagi-bagi proyek Sebenarnya Dibuktikan lagi Dengan dugaan-dugaan Ini tadi Swakelola Yang ini 2024 Ini Modus Apa namanya Ini adalah Modus bagi-bagi proyek Karena Kalau Regulasi itu Sudah tidak Dilakukan Sebagaimana Mestinya Kita sudah Melanggar Regulasi Maka itu Sudah dipastikan Ini ada Permainan Dan itu Sudah terjadi Yang selanjutnya Juga Ada beberapa Sekolah Yang kami dapat Menggari Ada 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 SMA SMA Satu 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 Larian Dengan Pengalem Itu Kami Memohon Dengan Sangat Kepada Inspektora Agar Memeriksa Dengan Baik Data Yang kami Bawa Ini Ada Bukti-bukti Juga Dokumentasi Kami Bawa Persoalan Sekolah Sekolah Itu Jadi Apa yang Disampaikan Ketua Tadi Bahwa Dari Segala Teknis Itu Mungkin Inspektor Yang lebih Paham Persoalan Teknis Karena Sesungguhnya Ini Hanya Memberikan Informasi Awan Kalau Persoalan DKPP Mungkin Sudah Jelas Tadi Terberinci Bahwa Jam Tayak Apa Proyek Tayang Itu Justru Lebih Deluang Dibanding Perseratan Perseratan Yang Ini Pada Dasarnya Bahwa Papam Proyek Itu Sudah Ada Tanggal 5 Tetapi Proses Tayang Itu Baru Tanggal 2 Tanggal 21 Jadi Logika Sederhananya Sudah Jadi Baru Dilingkapi Perseratannya Itu Sudah Jelas Jadi Tidak Usah Kami Jelaskan Karena Mungkin Singkatannya Seperti Itu Jadi Tinggal Inspektorat Yang Harus Meneriksa Itu Karena Itu Kami Selam Kirkan Yang Kami Butuhkan Adalah Permohonan Karena Permohonan Maaf Permohonan Kepada Ini Kepada Inspektorat Karena Kami Juga Takut Karena Kami Dilaporkan Balik Ini Jadi Jangan Sampai Dianggap Bahwa Kita Jadi Kami Bawa Data Dan Kemudian Kami Silahkan Kepada Menyerahkan Kepada Kepada Selan Kepada Selanjutnya Kami Tinggal Tunggu Tindak Lanjut Yang Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Hanya Itu Tadi Menekanang Bahwa Pada Dasarnya Ketika Sehingga Kalau Misalnya Data-Data Yang Kami Bawa Terbukti Jadi Sebisa Mungkin Pak Sekdan Menedaktifkan Dulu Pak Kadis Sambil Diverifikasi Mitris Inspektorat Datanya Karena Kita Takutnya Memakai Jabatannya Untuk Menintervensi Bawahannya Tapi Lagi-Lagi Kami Hanya Menyarankan Meninta Itu Tetapi Kita Serahkan Kepada Regulasi Yang Ada Jadi Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Aspirasi Menyampaikan Segala Bentuk Keresahan Keresahan Yang Ada Di Kubu Atau Di Dalam Tubuh Pemerintah Provinsi Selanasi Barat Mungkin Kalau Saya Lebih Mengarah Kepada Tindak Tindak Yang Kemudian Beberapa Hari Kemarin Itu Aksi Yang Kami Lakukan Kan Jujur Kami Diannggap Sebagai Musuh Daripada Pemerintah Kami Dianggap Sebagai Orang Yang Ingin Merusak Kantor Pemerintah Ini Kami Sampaikan Bahwa Kami Menyampaikan Aspirasi Ini Sangat Jelas Dan Mungkin Bisa Kita Lihat Dalam Berbagai Gerakan Yang Kami Lakukan Ketika Kami Ditemukan Kami Juga Tidak Anarkis Kami Juga Tidak Merusak Ini Yang Ini Kami Sampaikan Yang Kedua Mengenai Proses Untung ada Perwakilan Dari Satpol Kete Bahkan Kami Dikejar Sampai Kesekret Ini Kami Menyayangkan Bahwa Kami Justru Mahasiswa Harus Harus Tidak Sampai Kesekret Saking Kami Dianggap Sebagai Orang Orang Yang Akan Merusak Ini Yang Kami Sampaikan Sehingga Dari Proses Apa Pengamanan Daripada Aksi Di Pihak Satpol PP Mungkin Dapat Diberbaiki Dan Selanjutnya Kami Sampaikan Bahwa Lembaga Publik Yang Memegang Jabatan Atau Memegang Amanat Ini Tentunya Memang Harus Dikritip Harus Memang Diberikan Bentur Daripada Ketika Ada Keresahan Itu Harus Kami Sampaikan Jangan Justru Pejabat Publik Dalam hal Ini Pemerintah Baik Itu PJ Dan Sebagainya Sampai Bawahannya Kemudian Harusnya Memang Harus Dikritip Tugas Mahasiswa Memang Menkritip Bahkan Ya Lucunya Ini Kami Bukan Anggap Kekecewaan Tapi Ini Lucu Kami Teleporkan Balik Setelah Aksi Yang Kami Lakukan Kami Tunjukkan Bahwa Kami Betul Betul Investigasi Masalah Ini Ini Yang Kemudian Saya Anggap Bahwa Dalam Proses Pemerintahan Tapi Ada Pak Sekedaran Sebagainya Yang Memiliki Kewenangan Terhadap Hal Itu Ini Bukan Hanya Beberapa OPD Yang Hadir Yang Kami Soroti Tapi Betul-betul Kedepannya Pak Dalam Hal Menentukan Siapa Yang Layak Dan Pantes Untuk Memegang Sebuah Amanan Ini Diperhatikan Orangnya Diperhatikan Orangnya Karena Kita Menyayangkan Kalau Kami Menyampaikan Aspirasi Itu Dianggap Bentuk Daripada Melawan Pemerintah Karena Saya Bukan Menolak Daripada Melakukan Audien Semacam Ini Tapi Beberapa Kali Kami Seakan Akan Dianggap Tidak Dihormati Karena Beberapa Kami Menggelar Bahkan Memberikan Bentuk Daripada Audien Atau Sifatnya Menyampaikan Aspirasi Yang Kita Duduk Bersama Seperti Ini Itu Juga Tidak Diindahkan Bahkan Kalau Kami Menggunakan Beberapa OPD Hanya Satu Dua Yang Hadir Jadi Cara Apalagi Cara Aksi Demonstran Kami Yang Perutan Menyampaikan Aspirasi Secara Humanisla Secara Kekeluargaan Kami Tidak Dihargai Jadi Kita Menganggap Bahwa Memang Pemerintahan Hari ini Jujur Ini Yang Perlu Juga Di Evaluasi Karena Tidak Mungkin Kita Dalam Aksi Mau Dijemput Di Depan Pagar Hanya Satu Yang Dijemput Depan Pagar Jadi Saya Sampaikan Pak Mengenai Tuntutan Yang Kami Sampaikan Sudah Sangat Jelas Disampaikan Oleh Teman Teman Dan Juga Kami Anggap Bahwa Ketika Ada Hal Semacam Ini Karena Beberapa Yang Kami Anggap Kurang Etis Dalam Pemerintahan Di Provinsi Selawesi Barat Kewenangan Kekuasaan Itu Diperuntukkan Untuk Hal-hal Yang Memang Betul-betul Untuk Kemaslahan Masyarakat Banyak Mungkin Hanya Ini Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Akhiri Akhir Kalah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Setelah kami melakukan Aksi Menuju Perasa Ini kan Sedikit Kronologisnya Pak Sendak Bahwa Kami Sudah Masih Masuk Surat Pembertahuan Aksi Kami melakukan Aksi Di Kantor Gubernur Provinsi Solusi Barat Namun Berangkat Dari Kekecewaan Kami Bahwa Kembali Lagi Yang Pertama Itu SOP Yang Ada Di Provinsi Solusi Barat Tentu Teman-teman Mahasiswa Dan Seluruh Aktivis Yang Ada Di Seluruh Barat Ini Yang Melakukan Aksi Unjuk Rasa Dilepan Kantor Gubernur Pasti Tidak Anarkis Jika Pagar Yang Koko Ini Dibukakan Langsung Oleh Pemerintah Provinsi Solusi Barat Untuk Kita Duduk Bersama Beraudiens Tentang Apa Yang Menjadi Kelukesah Dan Apa Yang Menjadi Data Yang Kami Bawa Sebagai Mahasiswa Nah Kemudian Yang Kedua Pada Saat Hari Itu Satu Pun Dari Dinas Ini Tidak Hadir Untuk Menemui Kami Sebagai Mahasiswa Kemudian Yang Lebih Parahnya Lagi Yang Akan Dipertemukan Oleh Kami Adalah Staf-staf Biasa Yang Mungkin Kepala Bidang Yang Tidak Tahu Menahu Tentang Permasalahan Yang Kami Bawa Kami Mendapat Informasi Hari Itu Bahwa Pak Pak Pedi Guganur Berada Di Radar Sulbar Tentu Melalui Amanat Undang-Undang Bahwa Kebebasan Memukakan Tendapat Tidak Umum Maka Kami Menghadiri Orang Tua Kami Kami Datang Di Orang Tua Kami Untuk Menyampaikan Pendapat Dan Apa Menjadi Kilih Kesa Yang Kami Bawa Dari Praksi Mahasiswa Setelah Aksi Ini Kami Dilaporkan Yang Lucunya Kami Dilaporkan Oleh Dua Dinas Ini Tentu Timpul Lagi Raduga Tak Bersalah Kami Sebagai Mahasiswa Bahwa Dua Dinas Ini Pak Antikritis Seandainya Mereka Menemui Kami Tentu Hari Ini Dan Kemarin Aksi Dinas Tidak Akan Ada Bentrol Dengan Apart Kepolisian Tidak Akan Bentrol Dengan Apart Sampo PP Kita Bisa Dudukkan Bersama Kita Bisa Cari Masalah Yang Permasalah Yang Bersama Jika Memang Dua Kadis Ini Menemui Kami Tapi Justru Lucunya Mereka Melaporkan Balik Tentang Dugaan Bahwa Pencemaran Nama Baik Dan Hari Ini Kalau Memang Itu Dugaan Pencemaran Nama Baik Kami Membawa Data Dan Kami Selalu Mahasiswa Berangkat Dari Praduga Tak Bersalah Di Orasi Kami Tidak Pernah Kami Sampaikan Sedikitpun Bahwa Ini Sudah Pasti Korupsi Kami Tolong Dikaris Bawahi Beda Namanya Dugaan Dan Sudah Pasti Mungkin Kita Sudah Paham Dari Pejabat Pejabat Public Dari Pemerintah Birokrasi Jadi Kami Anggap Bahwa Dua Kadis Ini Bahwa Betul Antikritis Ini Mendorong Kami Sebagai Mahasiswa Untuk Melakukan Aksi Solidaritas Yang Kemarin Yang Dua Hari Yang Lalu Sudah Dilakukan Pertama Kami Jadi Ya Sedikit Lagi Bahwa Harapan Kami Dari Mahasiswa Ini SOP Atau Pengamanan Aksi Yang ada Di Provinsi Sulawesi Barat Ini Kalau Misalnya Kita Mendudukan Bersama Tolong Kalau Kita Bukakan Pagar Untuk Mahasiswa Mahasiswa Tidak Anarkis Masa Kami Memerusak Di Kantor Gubernur Sedangkan Kami Paham Bahwa Pasti Kalau Kami Merusak Pasti Penganggaran Lagi Dan Pasti Lebih Banyak Lagi Paja Orang Tua Kami Yang Dipumut Karena Kami Paham Betul Bahwa Bangunan Di Kantor Gubernur Ini Adalah Pajak Masyarakat Yang Ada Di Provinsi Selesibar Masa Kami Bergi Minta Itu Yang Kita Tidak Suka Makanya Saya Bila Bapak Kepala Dines Yang Ada Di Ini Sejak Kapan Saya Bergi Minta Dan Itu Sudah Saya Sampaikan Sebelumnya Kepala Dines Jangan Mendengarkan Ketika Ada Yang Lain Misalnya Mengatas Namakan HMI Silahkan Konfirmasi Ke Saya Tapi Tidak Karena Ini Juga Apa Namanya Membunuh Karakter Dan Kemudian Berusaha Kena Membunuh Lembaga Kalau Seperti Ini Yang Selanjutnya Itu Tadi Saya Lupa Saya Tekankan Kepada Orantua Kita Pak Inspektorat Kami Mohon Dikasih Waktu Tiga Hari Untuk Memeriksa Data-data Yang Ini Data-data Yang Kami Bawa Kami Memberikan Waktu Tiga Hari Untuk Bisa Dimaksimalkan Dan Kemudian Setelah Itu Baru Tapi Itu Tadi Saya Sampaikan Sebisa Mungkin Permohonan Kami Kepada Orantua Kain Pak Sekda Untuk Menonaktifkan Sementara Pak Kapal Ines Pendidikan Sembaring Pak Inspektorat Meneriksa Temuan-temuan Kami Karena Kemungkinan Pak Inspektorat Akan Memanggil Dede Apa Kepala Kepala Bidan Atau Tint Teknisnya Untuk Diteriksa Sehingga Jangan Sampai Tadi Saya Sudah Sampaikan Jangan Sampai Menggunakan Jawatannya Untuk Menekan Bawahannya Jadi Mungkin Hanya Itu Permohonan Kami Pak Kepala Inspektorat Kami Memanggan Dengan Sangat Memanggan Serasa Serasa Itu Tidak Memanggan Solusi Bahkan Itu Akan Menjadi Akhir Yang Buruk Jadi Mungkin Dengan Kajaran Teman-teman Di Sini Selalu Membawa Misi-misi Pertamaian Misi-misi Yang Bisa Membahagiakan Semua Bila Pihak Mungkin Yang Ada Menghubusan Di Sini Dengan Sebijaksana Mungkin Terutama Tentang Kriminalisasi Teman-teman Serasa Teman-teman Yang Saya Berdemonstrasi Dimanapun Itu Semua Demonstrasi Itu Bahasanya Pradugas Tidak Bersalah Maupun Dilaparan Tidak 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 Itulah Mereka Langsung Melapork Saya Kepihan Merewena Tidak Kita Langsung Melapork Saya Kepolisi Kalo Memang Tidak 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 Atau Menjastifikasi Tapi Karena Ini Demonstrasi Semua Berhak Dan Diatur oleh Undunan Dijaga Haknya Mereka Itu Bahas Asas Perdua Tidak Bersalah Mungkin Ada Diskomunikasi Dantara Berapa Dinas Yang Mengatakan Bahwa Itu Pencemaran Nama Baik Saya Rasa Tidak Pernah Pada Orang Dalam Oras Dibilang Itu Pencemaran Nama Tidak Ada Bahkan Presiden Pun Sekalipun Dihina Di Dalam Demonstrasi Mereka Tidak Pernah Menakurkan Masiswa Tentang Pencemaran Nama Baik Itu Yang Perlu Diatensi Pak Tentang Apa Jadi Memahami Saya Memahami Penaga Hukum Teman-teman Yang Menciptai Hukum Itu Harus Memahami Hukum Itu Secara Konteks Bukan Tekst Karena Kapan Tekst Dipahami Secara Memahami Hukum Banyak Orang Masuk Penjara Tapi Kalau Kita Memahami Secara Konteks Jualnya Saya Mungkin Cuma Itu Karena Teman-teman Saya Menambahkan Saya Hanya Fokus Kepada Teman-teman Bagaimana Upaya Dengan Sisi Itu Dihentikan Di Mugimana Karena Dihentikan Di Sumpah Kita Tercinta Karena Itu Upaya Berhadap Pemuka Demokrasi Ini Bicara Demokrasi Bicara Menjastifikasi Personalitas Seseorang Tidak Tapi Ini Bicara Tentang Bagaimana Masyarakat Sumpah Bergembang Terutama Mantan Penggerak Juga Saya Rasa Ini Ini Adalah Hukum Karma Kita Hanya Berbalik Saja Mungkin Besok Saya Berbalik Di Posisi Masyikda Dan Pak Kadis Sekalian Makanya Kita Menanggapi Dengan Baik Dengan Bijaksana Saya Rasa Permasalahan Ini Bisa Disa Dengan Baik Terutama Dantang Kriminalisasi Masyikda Mungkin Cuma Itu Salam Sangat Dari Saya Terima Terima Semua Bersama Mau Bergerakan Bermuara Pada Kedamaian Saya Kira Untuk Merangkum Semua Ini Harapan Dan Masukan Adik Adik Kalian Pada Tempatnya Kita Mendengarkan Arahan Orang Doa Yang Kita Bagaikan Bersama Kami Persilahkan Terima 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 Bukan di provinsi Kabupaten Kudus itu adalah daerah yang berhasil mengurangi tingkat penangguran sampai 82% dari keberhasilan SMK nya dia berfungsi baik Karena itu SMK tidak umum, jadi bukan sekolah umum. Nah ini yang kita sulit belajar, walaupun masih lama, tetapi ketika dimulai belajar, selubah selamanya akan seperti ini. Nah, saya bersyukur karena akhirnya saya kembali kanan ke Mamuyu, ya, saya sudah mendapatkan informasi dari Pak LB, teman-teman Sabtu, bahwa ternyata komunikasi kawan-kawan dengan adanya mahasiswa itu sepertinya mengalami diskontinue atau tidak bisa berlanjut pada hal-hal yang bisa disepakati. Nah, kenapa saya pulang? Karena dua kepentingan utama. Pertama, saya memang ada di komandan barisan para birokrat. Jadi kalau ada birokrat yang masuk neraka, ya, maka saya juga sudah ikut masuk. Itu sesuai takdir kapan. Tapi sebaliknya kalau masuk surga, saya duluan. Nah, kira-kira. Nah, itu kepentingannya. Tapi kalau diterjemahkan dalam bahasa umum, kalau ada kesalahan birokrasi, sebetulnya yang paling tinggi kesalahannya saya. Jadi maksudnya itu penggambaran neraka dan surga tadi hanya model saya bahwa kalau mereka-mereka ini seharusnya saya yang bertanggung jawab terhadap SOP, terhadap prinsip-prinsip pengelolaan pemerintahan yang baik, dan seterusnya. Itu kepentingan pertama. Nah, kepentingan kedua, saya di kelompok adek-adek ini. Karena tadi, disampaikan tadi. Ya, ini bukan hukum karma sebetulnya, tapi kalau boleh disebut ya lebih modern sekarang ini dengan yang dulu di seman saya. Saya pernah sampaikan teman-teman adek-adek saya di HMI, saya bilang Anda belum pernah ditahan tiga hari di Kodi. Belum pernah dicerahkan rusnah, dikena laras. Kalau saya sudah nikmati itu. Tapi biarkan itu menjadi kampus yang memberi pembelajaran kepada saya bahwa kita juga memang tidak boleh hanya menyampaikan keinginan sepihaknya saja. Ya, tidak boleh memaksakan kehendak. Waktu itu kami ditahan karena memang memaksakan kehendak. Dan sedikit agak anarkis. Kita bakar mobil polisi, semua patual itu habis di selokan. Ya, di era itu 80-an ya. Ya, itu 40 tahun yang lalu. Jadi ya, kalau mau ikan mananya, ya alhamdulillah karma juga ini gak apa. Tapi kalau saya lihat itu dari sejati pembelajaran saja. Ya, saya anggap itu menjadi modal bagi saya dan mungkin tidak bisa jadi sektor kalau bicara ke nunus. Ya, tidak pernah ditahan di Kodi. Ya, di Kodi gitu. Jamil di kepolisian Pak Jamil. Kalau bisa saya katakan dengan saya, dia di ikip saya di UNAS. Nah, tapi karena ikip yayin itu lebih dekat. Nah, kita tidak bisa pisahkan waktu itu. Mana yayin, mana ikip yang membakar mobil polisi waktu itu. Dan itulah kenapa kami tahan? Karena memang anarkis, merusak. Jadi bukan karena idenya untuk demo waktu itu, tapi karena sikapnya. Cara bertemu yang salah. Nah, saya pulang itu ke sini karena saya dengar adik-adik saya ini berhadapan agak keras. Bahkan ada yang masuk rumah sakit sebenarnya. Nah, ini bukan lagi demo kalau ada yang masuk rumah sakit. Karena sekeras-keras demo sekarang di negara-negara yang lebih berpengetahuan, ada yang tertentu yang pertama di rumah sakit. Kecuali kalau yang mohon maaf kawan-kawan kita di India, di Timur Tengah, ya mohon izin, peradabannya itu agak lebih di bawah dari kita. Nah, itu poinnya. Jadi saya pulang ini untuk hal itu. Tambah lagi dengan media yang minta untuk Pak Sekdar dengan inspektur harus hadir untuk menemui kawan-kawan. Sebetulnya tadi malam itu deh, saya sudah pulang itu dan saya sudah berniat akan mendatangi adik-adik semuanya di Timur Sekretariat. Dan itu saya niatkan itu. Tapi Tuhan berkata lain, begitu sampai di rumah malah jantung saya tidak berfungsi normal. Mendengar adik saya itu, Pak Dokter Helmi, itu sudah meninggal. Nah, itu saudara saya sebetulnya ini. Jadi dia datang minta isin waktu itu untuk menjual ke Palestina dan Gaza. Dan saya kasih rekomendasi, Bismillah. Karena dia Dokter Hojin, luar biasa ini. Jadi akhirnya saya dirawat juga dari malam, setengah malam. Hanya mendengar orang meninggal gantung. Kalau Helmi itu kelompasannya cincin, setelah saya sudah tiga cincinnya di dalam. Di dalamnya sehingga tidak boleh terlalu, ya, mengikuti lagi pikiran yang seperti itu. Ya, tadi jangan ada seriuti bicara menyerang umur. Tidak bisa dibohongi umur itu. Ya, jadi mumpung ada-ada yang masih muda, agennya emang umur itu. Apa saja yang kita pikirkan, termasuk mau di GIF, saya langsung respon yang paling dihujung ini. Dinda Yashir, ya. Betul itu, Pak Haditha. Tidak ada lagi pemerintahan sekarang yang anti kritik. Jadi semakin mau modern pemerintahan, saya ini Dokter Pemerintahan, dan ahli public accountability sedikit. Saya pernah berada di Jepang mengenai itu. Nah, sehingga betul. Tidak ada lagi tempatnya pemerintahan yang anti kritik. Ya, itu poinnya. Yang kedua, tidak boleh ada lagi pemerintahan yang sarwa pemerintah. Semuanya di pemerintah selesai persoalan. Tidak ada lagi. Jadi kirisannya itu semakin kurang peran pemerintah, semakin maju daerah negara ini. Nah, Finlandia itu yang ngerjakan banyak warga negara, tapi warga negaranya terdiri. Bagus sekali. Terdikasi tugas untuk menyerangkan sesuatu fungsi pemerintah di masyarakat, lebih bagus dari pemerintah. Bahkan urusan kepenjarahan, memenjarah orang itu sudah diserahkan ke masyarakat, Pak. Bukan lagi kementerian umat. Wah, ini tadi ini kira-kira kalau dikasih penjara, dikelola penjara, habis penghuninya keluar, antar sampai sadar bahwa itu kesalahan yang berbiasa. Nah, ini saya mulai dari sini, karena saya terus terang merasa bahwa yakin saya apa yang diperjuangkan oleh adik-adik ini, semuanya adalah sesuatu yang ideal. Yakin saya. Ya, misalnya tadi, menjadi kaki tangan dari kami untuk mendapatkan informasi bagaimana tata kelola di dikbud. Terutama dikbud itu pekerjaannya, outcome-nya adalah sekolah yang berfungsi dengan baik. Kan gitu. Kita ini keluar anggaran besar, habis waktu berpikir, tiada lain untuk melahirkan sekolah-sekolah kita itu menghasilkan alumni-alumni siswa-siswa terbaik. Nah, dikita kalau data-data kita, kita masih miris betul di Sulawesi. Jumlah alumni atau alumni SMA yang masuk ke perguruan tinggi terbaik itu, dari semua regional di Sulawesi tidak tertinggi. Ya, terendah maksudnya. Terendah ya, artinya jumlah orang masuk di situ sangat sedikit. Ya. Nah, sekarang ini akan meningkat sedikit, tapi perlu bisa melampaui Sulsel, Sulawesi Utara, dan seterusnya. Saya sampaikan ini, supaya kita konsen pada outcome. Jadi misalnya kalau mengeritik kelautan dan perikanan, mengeritik pendidikan, bawa dulu kehasil-hasilnya di lapangan. Makanya saya sudah berpikir tadi, ah ini kan adek-adek juga sama saya dokter saya mahasiswa, belum memiliki keahlian Audi. Ya, artinya asesmen umum saja yang kita lakukan. Sehingga banyak orang katakan, ah jangan-jangan ini asumsi. Kan begitu. Nah, kalau asumsi dijadikan dasar untuk mengeritik orang, pemerintah, nah itu yang biasa berbeda pendangan. Saya tahu teman-teman adek-adek mahasiswa ini, pasti mendapatkan informasi yang mungkin paling, kalau sumbernya dari dalam. Kemungkinan ada juga pegawai itu yang, ah mau sekali nih struktural, tidak berjawab tapi anda boleh malah. Belum bisa karena pangkat dan segala macam, tidak tahan atau tidak sabar menunggu itu, dia bucur-bucurkanlah apa yang, kemungkinan sebentar-sebentar dia dapatkan. Dia bucurkan ke ABH, mohon maaf, ABH itu apalap pendidikan hukum, biar proses pekerjaan itu belum selesai, tapi sudah diponis, sudah apukan pelanggan. Nah itu yang kami melihat, sehingga kembali ke situ tadi bahwa insya Allah ke depan ini memang kita ingin mengharapkan tidak ada pemerintahan yang anti kritik, anti demo, apalagi anti dialog. Ya kan dialog itu balik seperti Selandia Baru itu dibayar orang yang memunculkan ide dan mau berdialog untuk kebaikan pemerintah. Sehingga saya pertama ingin menyampaikan terima kasih ini. Atas adanya sensitivity dari adik-adik mahasiswa masih memegang teguh prinsip-prinsip neutralitasnya, independensinya untuk memberikan kritik kepada mahasiswa, kepada siapapun. Ya saat ini masih lebih banyak kayaknya berhadapan dengan pemerintah karena memang pemerintah yang diberi kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan ini. Ya walaupun kalau saya nanti berada di kawan-kawan itu, perlu juga melakukan misalnya kritik-kritik terhadap mohon izin perusahaan-perusahaan yang tidak komitmen terhadap usaha untuk mesejahterakan masyarakat. Saya dengan adik-adik mahasiswa ini, akhir-akhir, akhir-akhir, saya pernah berdiskusi. Saya bilang tidak, saya tidak anti-kritik. Bukan pemerintah tidak mau dikritik, tetapi isu-isunya itu, mohon maaf, isu-isunya itu isu-isu rentahan. Ya kalau isu rentahan itu, ya tidak memberi dampak besar terhadap kemajuan daerah. Nah bukan berarti kalau mereka di kertas dan di JKP ini salah tidak berarti rentahan. Tapi masih banyak hal isu-isu yang saat ini kita perlu perjuangkan secara masyarakat, tapi kalau belum terbantu. Misalnya saya walikin mengenai bagaimana misalnya perusahaan-perusahaan di sumber ini terutama sawi, itu kita jadikan sebagai mitra strategis untuk kemajuan. Tapi kan belum masuk, kita isu-isu itu. Isu-isu mengenai cocok ini, pendidikan. Semakin tingkat biaya pendidikan, semakin tidak maju-maju pendidikan. Tanda putih majunya itu kualitas. Ya kan? Nah kan itu yang kita sebut isu-isu yang levelnya, pemikiran yang strategis di pasang. Karena pemerintah itu deh, dimulai dari rencana strategisnya. Kalau sudah salah disitu, saya rasa salah semua mitra. Nah tapi kalau yang adik-adik tangkap ini di ujung atau di pertengahan, itu masih bagus karena masih bisa nangkap isu-isu. Tapi saya sampaikan bantu kami ini untuk memperbaiki hasil. Nah, di mana pada apa yang kemungkinan kita harapkan ini pertemuan ini? Pertama, saya dan Pak Nasir ini spekturat memang larinya ke validasi data. Jadi kalau misalnya kita sampaikan demo sejak tanggal berapa kita demo itu kan? Yang lalu, hari Jumat yang lalu dengan menyampaikan bahwa dua kepala dinas ini harus dicobot, karena ada temuan adik-adik yang menunjukkan ke arah itu, ya tentu itu sudah benar tanda kutip isu-isunya, isu demonya. Tapi kalau secara teknis, dan saya dan Pak Nasir ini secara teknis pemerintahan, ya antara itu malah dicobot. Ya, karena tidak ada dasar kita untuk mencobot seseorang yang tidak memiliki inkrah hukum. Jadi itu mohon izin betul agar tidak, tidak mungkin Pak Gubernu melakukan pencobotan. Ya, kalau tidak inkrah dengan aspek hukum. Tapi kalau sudah inkrah, mohon izin betul, jangankan Kadis bisa tidak ada itu, sudah langsung diberhentikan. Jadi sekarang pegawai kita yang bermasalah hukum, jangankan inkrah, baru tersangka kita sudah berhentikan. Makanya tidak usah inkrah sekarang Pak Suyuti, tersangka saja kita sudah berhentikan. Itu poinnya dulu, supaya kawan-kawan adik-adik saya tahu itu. Saya merasa sedih kalau adik-adik saya nanti dianggap, oh ini jangan-jangan dia tidak tahu persoalan. Nah, termasuk tadi non-aktif. Kebetulan kalau di kementerian itu ada istilah non-aktif, karena dia penjabat politik, berbahaya kalau dipertahankan. sementara ada satu hukumnya. Dia bisa membangun koalisi di luar untuk mempertahankan kedudukannya. Presiden menon-aktifkan itu. Nah tapi kalau kami kepala dinase dan kepala dinase ini, tidak ada jalurnya untuk non-aktif. Pak Gubernur sekalipun. Karena itu ada ketentuannya. Nanti kami bisa non-aktif kalau sama tadi. Ada peluang untuk kami bersangka. Nah itu ya saya sampaikan ini bukan anda saya tidak tahu, apalagi dengan seruh hukum. Ya tetapi begitulah kondisinya. Sehingga nah apa yang kita harapkan pertemuan ini, Tolomi ini percaya saya dan penasih saya akan ambil ini ya informasi dari kawan-kawan untuk kita jadikan dasar penelusuran internal. Kenapa? Karena sebetulnya inspekturat itu diminta atau tidak diminta. Ya Pak Gubernur itu berhak untuk melakukan pemeriksaan. Ya saya dulu pemeriksaan. Assessment dulu terhadap apa yang adik-adik sampaikan tadi. Misalnya mengenai prosedur yang salah. Dan dia pasang di Bali Home yang disitu proyek tanggal 5 Januari atau tanggal 5 bulan 5. Padahal belum kotak bulan Juni. Nah itu kan pintu masuknya Pak Nasir untuk mempelajari. Dan boleh karena itu seperti ini saya menyampaikan terima kasih deh. Ya pasti Pak Nasir akan menjadikan dasar teman-teman di inspekturat, termasuk saya di bawah Gubernur untuk mendalami ini. Nah makanya saya memberikan terima kasih. Tentu saja apa yang akan kami lakukan berikutnya adalah menjadikan ini sebagai pintu masuk. Yang kemungkinan pintu masuknya itu di depan mata kami kami tidak lihat karena kami bagian dari mereka. Nah kawan-kawan kan di luar ini sehingga lebih objektif, lebih independen lah. Nah oleh karena itu kalau kita harapkan hari ini saya tentu berharap teman-teman apapun informasinya dan datanya saya akan menerima secara langsung. Dan itu perwakilan pemerintah sebagai dasar saya untuk dengan Pak Nasir untuk melakukan pemeriksaan terhadap OBD-OBD yang ada. Dan semua benda seperti itu sebetulnya. Makanya tentu saya menyampaikan terima kasih. Kalau berikutnya nanti saya berkepentingan ini untuk nanti di PMI, di HMI. Terima kasih sudah di GFMI memang organisasi kekaderan ini juga harus dipersenjatai dengan kapasitas. Untuk melakukan misalnya asesmen awal, audit-audit investigasi. Nah ini perlu ada kelas-kelas anda ini. Ya untuk membantu kami, ada kesalahan kerja para pimpinan proyek di lapangan. Karena ini PIMPRO-PIMPRO kita kalau sudah taken kontrak, ah maji resmi. Ya jalan sendiri gitu. Nah tidak ada yang evaluasi ini memang mahal. Kami punya monitoring evaluasi tapi dari pihak kami. Kalau ada kawan-kawan punya ketenangan pilihan dari pihak mahasiswa itu bisa satu ketua dan jadi praksi mahasiswa itu bisa menjadi praksi audit. Praksi asesmen. Sebelum nanti misalnya menyampaikan fakta-faktanya di kami dan akhirnya kalau kami tidak lanjutkan baru berbuat demo. Kan demo seperti yang kita sepakai itu akhir dari seluruh proses yang tidak terkubris. Begitu kan? Nah itu ilmunya. Tapi ilmu saya juga dulu kadang tidak seperti itu di balas. Pokoknya demo rolo, demo di balas. Nah kira-kira begitu. Nah ini juga saya lihat masih jalan sekarang. Tapi kalau saya melihat di negara-negara yang maju, tidak ada daerah yang maju, peradabannya. Itu kolaboratif antara government dan society. Society ini mahasiswa itu sangat bagus. Nah tidak dilarang demo, tidak dilarang. Tidak ada pemerintah yang bisa melarang demo. Tetapi demo yang punya konstruktif kritisism tadi. Jangan kita mengeritik. Demo kalau tidak cukup kuat. Fakta-faktanya. Nah kalau yang ini ya bagus sekali. Makanya nanti saya akan terima itu. Dan saya memakini Pak Guberbo hari ini. Sekali lagi menyampaikan apresiasi. Terima kasih. Sekali lagi jangan ada kesan kami tidak mau berkolaborasi. Tidak mau di demo. Nah terkait dengan demo, saya kira kita sepakat juga. Tidak ada satupun dengan demo itu berakhirkan ada mahasiswa masuk rumah sakit. Ada TNI, Polri masuk rumah sakit. Ini demo yang paling rendah hasilnya itu kalau seperti itu. Saya sepakat itu. Nah mengenai SOP demo nanti kita akan berbaiki juga ini. Ya saya kawan-kawan tahu betul yang memerintahkan pagar itu diperkuat itu saya. Ya pagar 1, pintu 1, pagar 2, pintu 2, pagar 3, pintu 3. Saya waktu saya masuk ke sektor. Kenapa? Karena kantor gubernur ini harus safety. Harus aman. Tapi bukan pagar itu hanya diperuntukkan untuk mahasiswa. Jangan salah tangkap lagi. Dia bilang ya napa masih pintu gerpan napa mahasiswa dia mau buka nih. Tapi ini harus steril Pak. Karena seperti tadi yang disampaikan bahwa biasa kalau saya punya Kepala Dinas, Pak Syudi Kepala Dinas dan Pak Miltar itu memang dia juga punya hak untuk tidak boleh dilanggar. Ya kalau sudah menyebut misalnya bahwa Kepala Dinas melakukan korupsi, melakukan penyarakunaan kewenangan, ya melakukan intimidasi, dan segala macam. Itu kan tuduhan-tuduhan yang tanda kutip pernyataan-pernyataan yang bersifat tuduhan. Yang dimana di dalamnya juga itu mereka pada pejabat. Dan pejabat ini punya keluarga Pak. Dan sebagai pejabat punya keluarga dia tentu malu. Tiba-tiba dilihat bahwa ini tersangka, dianggap tersangka suyuki, tersangka miftar. Seolah-olah dia sudah melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Bahwa ada temuan yang saat ini ada-ada yang dapatkan, ah inilah pintu masuknya. Nah sehingga background dari munculnya penyampaian laporan itu sebagian besar dari situ. Ya, dia memiliki hak asasi untuk tidak dilecehkan. Atau tidak dijatuhkan harta sisinya itu di depan pabri pelalui media. Karena media itu pasti liput bahwa ini melakukan pelanggaran dan segala macam. Sehingga untuk memastikan itu akhirnya mereka ke ranah hukum. Ranah pemberian informasi atau kepastian hukumnya. Nah itu motifnya. Jadi tidak ada memajukan itu untuk mencari orang tertentu. Nah ini juga tadi yang adik-adik sampaikan bagus sekali. Yang anda sampaikan SOB demo itu termasuk di dalamnya Pak Herdini tadi itu adalah. Ya kalau benar tadi itu. Ada yang memburu mahasiswa sampai ke sekretariatnya. Memburu ya, kata kutip. Itu mohon juga disampaikan. Karena ini tidak sesuai aturan. Ya tapi kalau faktanya ada. Datanya ada. Sampaikan ke saya. Kesannya dari Satpol BP itu. Ini kan makanya Satpol BP itu tidak boleh tidak punya nama. Karena mau jadi kenali. Saleh Rahman. Saleh Rahim. Ini bisa ditemukan cepat. Nah itu ketentuannya di petugas keamanan itu. Jadi mau dia sangat. Nah deh bawa ke sana. Bawa ke sini nanti saya akan cek lagi. Apalagi kalau Satpol. Masih banyak pekerjaan yang seharusnya mereka kerjakan. Seharusnya untuk memburu-buru benda. Kira-kira itu yang saya lihat itu. Jadi tidak semua saya respon. Tetapi saya mengapresiasi sekali lagi ya. Kira-kira itu semuanya. Sudah bisa.